Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan kajian kita dan kita sebelumnya sudah sampai di pertengahan mengenai maklumat huruf Ringkasan mengenai tempat keluarnya huruf hija yang itu jika diperinci ada 17 yang mana dikelompokkan menjadi 5 tempat Bagi yang punya buku bisa dibuka halaman 56 Kita sampai kepada lisan Kita sampai kepada makhroj yaitu lisan Lisan ini sangat banyak sekali bagian-bagiannya Di sini ada 3, 6, 7, ada 10 bagian Yang pertama adalah huruf kof Kof ini adalah pangkal lidah yang paling dekat dengan anak lidah Pangkal lidah yang paling dekat dengan anak lidah Kalau diterjemahkan ya dalam bahasa Atau versi Arabnya dalam bahasa Arab adalah Jadi pangkal lidah Pangkal itu ya Asalnya lidah itu Yang paling dalam itu Pangkal lidah dekat dengan anak lidah Dengan anak lidah Jadi tidak ujung langsung gitu Tapi agak ketengah dikit Kemudian ditempelkan ke langit-langit lidah Langit-langit mulut Itu huruf kof Paling ujung Kemudian Lebih maju lagi Itu huruf kof Huruf kof Ya huruf kof Makanya di sini pangkal lidah Dan langit-langit yang bagian belakang Kof Kemudian kof Of kef K K itu huruf K Kemudian huruf of Kita sebutkan dulu secara urut Nanti akan kita lanjutkan untuk contoh-contoh Kemudian ada huruf Jim Dan huruf Shin Dan huruf Ya Jim Shin Kemudian huruf Ya Posisinya adalah di tengah lidah Dan langit-langit mulut Kemudian ada huruf Bot Bot ini pangkal tepi lidah Terserah Bisa kiri, bisa kanan Pertepatan di atas kiki geraham Dan langit-langit mulut Bot Bot Dan ini adalah Suatu keistimewaan dalam bahasa Arab Karena gak ada huruf Bot Dalam selain bahasa Arab Makanya bahasa Arab itu disebut dengan Luhatu Ad-Dot Dan Rasul adalah orang yang dipuji Karena beliau adalah orang yang paling fasih Dalam melafalkan huruf Bot Af-sohuman napokobi Harfi Bot Kemudian huruf Lam muda ini Huruf Lam Ujung lidah pada gigi sehiri atas Dan langit-langit mulut Kemudian huruf Nun Hampir sama Ujung lidah pada gigi sehiri atas Dan langit-langit mulut sedikit Di bawah Makhruj Lam Jadi lebih mundur lagi Al-An Al-An Seperti itu Kemudian huruf Ro Huruf Ro Ujung lidah pada gigi sehiri atas Dan langit-langit mulut Lebih dalam sedikit dari Makhruj Nun Jadi ini Tiga huruf ini berdekatan Tiga huruf ini berdekatan Sampai-sampai Para ulama menganggap Makhrujnya sama Tapi sebagian lagi menganggap berdekatan Makanya dalam contoh Kurrabi Contoh Idhoho Mutakoriben Atau Idhoho Mutajanisen Ini kan bisa Menurut Salah satu ulama Ini masuk contoh Idhoho Mutakoriben Menurut ulama yang lain Ini masuk contoh Idhoho Mutajanisen Jadi dalam contoh Kul Robi Kul Robi Ketika Lam Bertemu dengan huruf Ro Ketika Lam Bertemu dengan huruf Ro Menurut Imam Sibawwe Lam dan Ro ini Makhrujnya Berdekatan Sifatnya beda Nah ini Kalau di Idhohoho Berarti ini adalah Idhohoho Mutakoriben Tetapi Menurut Imam Menurut Imam As-Susi Lam dengan Ro ini Makhrujnya Sama Sifatnya berbeda Maka Menurut beliau Berarti ini adalah Idhohoho Mutajanisen Karena memang sangat dekat sekali Sehingga para ulama Yang menganggap Lam dan Ro ini Makhrujnya Sama Seperti itu Kemudian ada huruf To Dal Dan Ta Nah ini Kalau kita paham Ini akan mudah Untuk selanjutnya Kita perhatikan Tiga huruf ini Ada huruf To Kemudian Dal Kemudian Ta Ini Makhrujnya Sama Saya ulang Huruf To Huruf Dal Huruf Ta Makhrujnya Sama Lidah di situ-situ aja Nggak kemana-mana To Ta Dal To Ta Dal Itu Makhrujnya Di situ-situ aja Nggak kemana-mana Yang membedakan adalah Yang membedakan adalah Sifat-sifatnya To Dengan Dal Misalnya Sifatnya ini Kol-kola To Misalnya Sifatnya Itbab Nanti beberapa sifat Kita sebutkan Kemudian Kalau Ta Ini sifatnya Hamus Dan seterusnya Nah ini Beda Sifat-sifatnya Tapi dari segi Makhruj Itu Sama Tidak ada Bedanya Oleh karenanya Harus diperhatikan Ketika melafalkan huruf Dal Itu jangan terlalu Ketatah Sebagian orang mengatakan Da Da Bukan da Tapi Da 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 Alhamdu Bukan Alhamdu Jadi bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lam Yalid Walam Yulad Bukan Tapi Lam Yalid Walam Yulad Makhrudnya Dal Dengan To Sama Makanya kita mengatakan To To Ti To Ti Tu Wa Ati Allah Misalnya Bukan Wa Ati Wa Ati Bukan Karena bukan di belakang Ta Juga sama Seperti itu Makhrudnya sama Nggak pindah Nggak kemana-mana To Dal Ta Itu makhrudnya sama Sama Kemudian ada huruf Sod 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 ini masih Mengfungsikan lidah juga Ada huruf Zai Zai Masih lidah juga Tapi ini Ada perpaduan Ada Perbenturan dengan Langit-langit Mulut Huruf Sin Juga sama Masih Masih Apa ya Yatimat Ala lisan Maksudnya masih Menggunakan lisan Jadi lisan perannya penting Untuk melafalkan huruf Huruf Sin Begitu juga dengan huruf Zho Kemudian Zal Dan Sa Zho Zal Dengan Sa Ini Hampir-hampir sama Zho Zal Dengan Sa Zho Zal Dengan Sa Jadi ini Ujung lidah Dan ujung gigi Seri atas Itu Makroj Huruf Huruf Tiga huruf Mubo Kemudian Zal Dengan Sa Kemudian Disini Huruf Shafat Bagian 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 yang keempat Adalah Shafat Tain Atau Dua Bibir Yang pertama Huruf Fa Cuman Fa ini Pertemuan Antara Gigi Seri Atas Fa Dengan Apa Bibir Bagian Bawah Fa Bibir Bawah Bagian Dalam Fa Bibir Bawah Bagian Dalam Dan Ujung Gigi Seri Atas Kemudian Yang berikutnya Adalah Wawu Dengan Mim Wawu Dengan Mim Ini ada yang kurang Wawu Dengan Huruf Mim Antara Bibir Atas Dan Bibir Bawah Ini Wawu Cuman Kalau Wawu Itu Dibuka Wawu Dibuka Sedangkan Huruf Mim Sama Ba Itu Dikatupkan Ini kurang Kurang Satu Kurang Huruf Ba Jadi Wawu Mim Dan Ba Ditambah Teman-teman Bagian Punya Buku Ditambah Masuk Kurang Satu Ini Jadi Maksud Dari Dua Bibir Adalah Antara Dua Bibir Jika Dibuka Maka Keluar Huruf Apa Kalau Dibuka Keluar Huruf Apa Wow Orang Tidak Bisa Mengatupkan Kedua Bibir Untuk Melafalkan Huruf Wow Tidak Bisa Pasti Akan Membuka Tidak Bisa Pasti Buka Kalau Mengatupkan Itu Pasti Kalau Huruf Ba Huruf Wawu Ba Kemudian Mim Ini Pasti Harus Harus Mengatup Tidak Bisa Orang Melafalkan Huruf Ba Atau Huruf Mim Tapi Mengangat Terus Tidak Bisa 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 Ba Atau Ma Am Am Ab Dan seterusnya Kemudian Yang terakhir Adalah Khoyshum Khoyshum Itu disini Pangkal hidung Pangkal hidung Pangkal hidung Ini Keluarnya Adalah Hunnah Nun Atau Mim Yang Bertashtid Inna Mim Amma Dan seterusnya Jadi Sebenarnya Kalau Ini kan Materinya Emang Seperti Ini Pada Saat Kita Mengajar Mengajarkan Kepada Anak-anak Kita Atau Murid-murid Kita Ya Sebenarnya Simple Kita Contohkan Bisa Ya Sudah Bisa Ya Sudah Kan Seperti Itu A Misalnya Ngajar Anak DPK A Bisa A Sudah Berarti Bisa Itu Gak Harus Jelaskan Makhrutnya Dimana A Misalnya Makhrutnya Disitu Ba Dan seterusnya Ya Cuman Memang Beberapa Huruf Itu Ada Detailnya Yang Itu Gak Ada Dalam Bahasa Selain Bahasa Misalnya Ain Dengan Hamzah Ain Dengan Hamzah Nah Itu Makhrutnya Ya Satu Sebenarnya Tapi Detailnya Beda Kalau Hamzah Di Bawah A Kalau Ain Di Tengah A Itu Misalnya H Dengan H H Dengan H Itu Juga Sama Makrutnya Masih Diting Gorongan Juga Tapi Detailnya Beda Kalau H Di Bawah H Kalau H Di Tengah H A Terusnya Jadi Itu Huruf Shin Sudah Kalau Anak Bisa Mungkin Orang Yang Kesulitan Biasanya Huruf Shin Itu Bisa Dikasih Pendekatan Misalnya Seperti Seperti Mengusir Ayam Misalnya Atau Bisa Kalau Orang Merasa Makan Cabai Kepedesan Misalnya Bisa Seperti Itu Atau Misalnya Yang Sot Sot Ini Kayak Orang Bersiul Sot Sudah Ketika Diberikan Contoh Sot Didengarkan Guru Mendengarkan Yang Ajar Dengerin Makrutnya Oke Tidengar Ya Sudah Huruf Ro Misalnya Sudah Kalau Sudah 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 Tanpa Harus Dikasih Tahu Seperti Ini Tapi Kan Kita Biar Tahu Kadang Karena Orang Kalau Praktek Bisa Tapi Tidak Tahu Ilmunya Tidak Tau Secara Materinya Itu Nanti Kalau Tidak Dipraktekkan Lupa Seperti Itu Sebenarnya Kalau Orang Indonesia Untuk Belajar Huruf Vijayah Itu Sudah Besar Karena Banyak Sekali Kata-kata Yang Diambil Dari Bahasa Arab Kemudian Sejak Kecil Di Indonesia Juga Diperdengarkan Ungkapan Ber Bahasa Arab Jadi Sebenarnya Modalnya Sudah Cukup Banyak Seandainya Dia Mau Menyempatkan Menyempatkan Beberapa Waktu Untuk Mengkaji Al-Quran Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Itu Sebenarnya Tidak Butuh Waktu Lama Sebulan Untuk Sekedar Bisa Baca Dengan Benar Selat Nyasa Itu Lebih Daripada Cukup Untuk Belajar Al-Fatihah Karena Yang Wajib Ain Wajib Secara Personal Itu Kan Hanya Surat Al-Fatihah Sedangkan Yang Lain Itu Wajib Secara Komunitas Kifaya Tidak Wajib Secara Personal Tapi Wajib Secara Komunitas Tinggal Kalau Ada Kesempatan Datanglah Seorang Guru Minta Waktunya Saya Pengen Membaca Huruf Bicaya Apakah Sudah Benar Keluar Dari Makhrut Masih Belum Atau Bagaimana Sifat Sifat Sudah Sempurna Atau Tidak Itu Kalau Menyempatkan Waktu Sempat Jadi itu Makhoric Huruf Jaya Mungkin akan Saya sebutkan Beberapa Di sini Saja Jadi Kayak tadi Misalnya Huruf 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 Ini Saya Perjelas Di sini Tentang Huruf 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 Ini Banyak Sekali Orang Yang Membacanya Kurang Tepat Mereka Bilangnya Zoh Bukan Bukan Zoh Itu Malah Lebih Dekat Huruf Zah Di sini Memang Sama Sama Huruf Lisan Tapi Beda Detailnya Beda Jadi Kalau Huruf Zoh Ini Mintor Sanaya Al-Ulya Jadi Ujung Dari Kisah Ini Bagian Atas Jadi Mbaknya Zoh Zoh Min Zolimin La Ilaha Illa Anta Subahanak Subahanaka Inni Kuntu Min Zolimin Min Zolimin Wajal Zolumat Wajal Zolumat Wann Nur Itu An Qadal Zah 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 Itu Huruf Zah Di situ Kalau Huruf Zah Itu Lebih Tebel Lebih Tebel Allah La Ilaha Illa Hual Hayyul Qayyum La Ta'fuduhu Sinat Wala Nawm Lahu Ma Fi Tamawati Wama Fi Al-Aru Fi Al-Aru Ya Apa Walad Dallin Misalnya Gwairil Maw Dubi Bo Bo Dibu Gwairil Maw Dubi Itu Itu Huruf Bot Lebih Tebel Kemudian Huruf Sod Terkadang Juga Orang Melafalkan Huruf Sod Ini Tidak Pas Tidak Sin Juga Tidak Sod Jadinya Apa ya Saya Tidak Bisa Mencontohkan Karena Saya Tidak Bisa Melafalkan Huruf Itu Gimana So 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 Ini So So Bukan So 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 Tapi Memang Sebagian Orang Melafalkan Dengan Kuat Sekali Subhanallah Subhanallah Jadi Kalau Membaca Itu Saking Kuatnya Tidak Sering Sering Sajalah Kita Mentahir Mentasehkan Bacaan Kita Kepada Guru Guru Kita Jadi Mungkin Itulah Sama Huruf Ro Nah Ini Saya Bahas Huruf Huruf Ro Huruf Ro Ini Itu Min Toro Fil Lisan Fokus Tanaya La Uliya Ro 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 Mal Hanakil A'la Jadi Dengan Langit-langit Yang Bagian Atas Ad Hal Min Mak Roj Nuni Kol Jadi Lebih Masuk Dikit Dibandingkan Dengan Tempat Keluarnya Huruf Nun R N R N R N N R N R Tapi Kalau Nun ini Simple Nun ini Lebih luas Bisa Dimana Man Kalian Urutkan Dari belakang Keluar Nun semua Seperti Itu Sudah Coba Jadi Itu Ini Yang Ingin Saya Sebutkan Disini Tentang Hukum Hukum Ro Ro Ini Raja Mahi Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Tiga Macam Cara Membaca Ada Tiga Macam Cara Membaca Ada Yang Dibaca Tafkim Ada Yang Dibaca Tartik Dan Ada Yang Dibaca Dengan Dua Bacaan Jadi Boleh Tafkim Boleh Tartik Tafkim Berarti Dibaca Tebel Kemudian Tartik Berarti Dibaca Di Tipis Kalau Yang Dua Wajah Berarti Dibaca Tipis Dibaca Tebel Secara Umum Dibaca Tafkim Dibaca Tebel Ketika Di Fathah Atau Di Dommah Itu Dibaca Tebel Secara Umum Juga Dibaca Tipis Kapan Ketika Dikas Roh Tapi Ada Perincian Ini Akan Saya Sebutkan Yang Jelas Hukum Ro Ini Ada Tiga Ada Tafkim Pakai Kho Tafkim Pakai Kho Tebel Ada Tarki Pakai Kof Tipis Kemudian Ada Dua versi Tebel Dan Tipis Boleh tebel Boleh tipis Kita Kita Akan Membahas Yang Pertama Yang Dibaca Tebel Terlebih Dahulu Yang Pertama Adalah Ketika Dibaca Fathah Ketika Rohnya Dibaca Fathah Rabbana 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 Atina Arrohman Arrohman Bukan Arrahman Bukan Arrahman Nah Itu Tidak Tebel Itu Bukan Rabbana Bukan Rabbana Rabbana Bukan Tapi Roh Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Dibaca Fathah Atau Dibaca Boma Itu juga Dibaca Tebel Nah Itu Yang Surun Yang Surun Ru'u Yang Surun Rusul Rusul Ini Baca Tebel Atau Disokun Dan Sebelumnya Itu Dibaca Fathah Atau Dommah Disokun Sebelumnya Dibaca Fathah Atau Dommah Jadi Disokun Sebelumnya Dibaca Fathah Atau Dommah Misalnya Mursalin 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 Atau Rabbil Arsh Rabbil Arsh Arsh Itu Atau Disokun Dan Sebelumnya Ini Kasrah Yang 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 Tidak Asli Yang Tidak Asli Kayak Gimana Itu Misalnya Limanir Taubo Limanir Taubo Limanir Taubo Asalnya Ini Nunnya Ini Itu kan Sokon Liman Tapi karena Bertemu Dua Sokon Maka Dia dikasar Limanir Taubo Limanir Taubo Iruka'u Iruka'u Ini Sokonnya Bukan Sokon Asli Bukan Tapi Sokon Karena Biar Tidak Ada Dua Sokon Jadi Salah Satunya Harukati Dan Harukat Yang Terpilih Adalah Kasrah Ketika Kasrah Yang Seperti Ini Itu Tetap Rok Tetap Dibaca Tebal Walaupun Dia dikasrah Atau Di Sokon Dan Sebelumnya Ini Kasrah Asli Tetapi Sebelumnya Huruf Istilah Huruf Istilah Itu Yang O Itu Huruf Istilah Itu Huruf Istilah Kho Di Sokon Sebelumnya Kasrah Asli Tapi Setelahnya Huruf Istilah Berharokat Fathah Atau Dommah Jadi Kalau Kasrah Nanti Lain Bahasanya Kita Lihat Roknya Sukun Sebelumnya Kasrah Setelah Berharokat Fathah Seperti Itu Yang Dibaca Tafin Yang Dibaca Tarkek Berarti Yang Dikasrah Dikasrah Wafir Rikob Wafir Rikob Minal Ghorimin Al Ghorimin Ri Risalah Risalah Ri Tebel Apa? Tipis Kemudian Itu Dibaca Tipis Karena Dikasrah Atau Di Sukun Tapi Sebelumnya Kasrah Asli Itu Juga Tipis Fir'aun Fir'aun Miryah Miryah Atau Di Sukun Sebelumnya Ya Sukun Khobir Khobir Tipis Bashir Nazir Tipis Khoyr Atau Di Sukun Dan Sebelumnya Sukun Juga Sebelumnya Kasrah As-Sihar 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 Kemudian Kapan Boleh Dibaca Dua Kapan Boleh Dibaca Dua Dibaca Dua Boleh Dibaca Boleh Yaitu Ketika Disukun Sebelumnya Dikasrah Sebelumnya Kasrah Asli Setelah Nyor Vistila Tapi Dikasrah Setelah Nyor Vistila Tapi Dikas Kasrah Fir'aun Fir'aun Bisa Fir'aun Bisa Fir'aun Tergantung Jadi Jadi Detail Kalau Orang Sudah Masuk El Muta Juit Biasa Mendengarkan Telinganya Menjadi Lebih Pekah Sehingga Tau Ini Tebel Ini Boleh Dua Wajah Ini Mat Misalnya Pas Dua Alif Ini Kurang Ini Kepanjangan Ini Telinganya Jadi Pekah Jadi Ini Mengenai Huruf Ro Intinya Ketika Melafakan Huruf Ro Ini Harus Hati-hati Memang Ro Itu Diantara Sifatnya Ad Takrir Sifat Ini Akan Kita Bahas Pada Pertama Berikutnya Diantara Sifat Huruf Ro Ini Ad Takrir Takrir Artinya Adalah Getar Memang Ro Ini Sifatnya Adalah Getar Tetapi Para Ulama Memberikan Wanti-wanti Kepada Kita Supaya Jangan Terlalu Banyak Getar Bukan Ar-Rahman Tapi Getarnya Diperhalus Dan Diminimalisir Ar-Rahman Ir-Rahim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Muhammadur-Rahim Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Seperti itu Jadi itu mungkin Materi kita Pada Malam hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Bermat Jokomah Mungkin Ada yang mau Ditanyakan Silahkan Kita lihat Apakah Ada yang Mau Menanya Sampai Penjelasan Tafimro yang terakhir Tafim itu maksudnya adalah membaca tebal Tafim itu apa ya Membaca tebal Terjemahkan dalam bahasa itu tebal Roh 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 Itu tebal Bukan ra Zahra Bukan zahra tapi zahro Bukan zikra Tapi zikro Nah itu dibaca tebal Kenapa? Karena difad Fadha Paham ya? Nah ini ada beberapa tempat Tadi sudah saya sebutkan Hukum umumnya adalah Ketika difadha atau dibomah Bisa dijelaskan kembali Roh Bisa cekra tebal tipis Wah ini ngulang pelajaran Nanti bisa lihat di Apa rekamannya Intinya Intinya Kalau difadha atau domah itu tebal Dikasro itu tipis Intinya itu Secara umum seperti itu Detailnya nanti ada perincahnya Bisa dimoroja di rekaman Monggo Monggo Biasanya admin rekam kok Nanti admin bisa disosialisasikan di grup ya Karena bukan saya yang rekam Terima kasih telah menonton Sepertinya cukup Alhamdulillah Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan setiap umum Kita tutup dengan tahlil Sulawah dan setiap Amin La ilaha illallah Allahumma shalih ala Sayyitina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi al-dhee wal walidaya wal mau Alhamdulillah Terima kasih.